Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir, menghadiri dan memberikan sambutan sekaligus membuka serta memberikan materi pada kegiatan Seminar Mekar Jaya Indonesia. Seminar yang mengambil tema Bangkit Bersama Membangun Negeri yang diselenggarakan oleh Koperasi Mekar Jaya Indonesia ini menghadirkan beberapa pemateri, salah satunya Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir. Kegiatan yang dilaksadakan di salah satu gedung serbaguda di kota Gorontalo ini dihadiri 351 peserta dari delapan provinsi. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Roni Sampir, mengatakan dirinya mengapresiasi kegiatan Seminar yang dilakukan oleh salah satu Koperasi terbesar di Gorontalo tersebut. Dibadah dari Seminar ini akan tercetus ide-ide untuk mengembangkan Koperasi. Dirinya menyampaikan perlu adanya kolaborasi dalam mengatasi kemiskinan dan juga masalah ekonomi. Sehingga diharapkan Koperasi bisa berperan dalam menumbuhkan ekonomi. Salah satu Koperasi terbesar di Kabupaten Gorontalo, di Provinsi Gorontalo, mengambil peran bagaimana mereka melakukan seminar. Tentu insya Allah melalui seminar ini akan tertetus ide-ide bagaimana perkoperasian, terutama bekerja ini, akan lebih maju di Provinsi Gorontalo dan khususnya di Kabupaten Gorontalo. Kami berharap bahwa peran koperasi ke depan dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo dan umumnya di Provinsi Gorontalo akan menjadi lebih baik. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa masih perlu kolaborasi untuk menumbuhkan rangka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo dan pertumbuhan ekonomi itu perlu untuk kolaborasi. Dan pemerintah daerah tentu men-support kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya katakan tadi bahwa koperasi penting sekali karena sekarang teori terkait dengan pembangunan ekonomi itu, itu dimulai dari usaha, dari UMKM dan koperasi yang berada di tataran bawah. Konsep membangun dimulai dari bawah pedesaan yang saya katakan tadi yang berlandaskan etnik itu, itu penting sekali. Dan itu tidak mudah diterpak krisis global dibanding dengan usaha-usaha yang kapitalis yang besar-besar. Misalnya saja matahari. Lihat saja dengan adanya krisis ekonomi global, matahari hancur. Tapi lihat sekarang, berbasis UMKM itu bertahan bahkan mereka menjadi penunjang perekonomian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gorontalo. Dan semakin tumbuh banyak UMKM, semakin tumbuh banyak koperasi, itu semakin memisinya positif bahwa ekonomi di satu daerah itu akan berjalan hebat. Sementara itu, salah satu pembicara internasional Stephen Agustinus mengatakan, secara spesifik dirinya berbicara bagaimana mengeksplor potensi kepemimpinan yang ada dalam diri setiap manusia, yang memang sangat dibutuhkan dalam membangun negeri. Dirinya pun menekankan kepada peserta yang sebagian besar para milenial, jangan menjadi pribadi yang mudah terombang ambing oleh emosi atau perasaan. Tetapi yang sangat diutamakan bagaimana menanamkan nilai hidup dan membangun mentalitas. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV